Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Kalau anda pelajaran nganggur gak enak gitu ya? Enggak enak, mau melirukannya sebesar lebih Jadi anda sebenarnya simpel ya, supaya masyarakat gak nganggur gitu ya? Itu yang penting ya Kalau ditentu menjadi pimpinan dewan, ada banyak orang di pejabat kadang mengembangkan ahli pejabat, pejabat konstituen, terutama perempuan rakyat Nah, dengan posisi anda sebagai ketua dari TRB, anda kan memperasakan sebagai ketua dewan dan sebagainya Pertama apa perbedaannya, lalu terbebali gak dengan simbol-simbol anda sebagai sebuah? Jadi, kalau terkait masyarakat, kalau bicara terbebani, saya sebagai biasa Karena saya punya FB juga, di input semangat terus semangat saya Oh ada yang jawabkan? Tentu saya jawabin semua Artinya apa? Tadi itu untuk diri sendiri, bagaimana rasanya ketika mereka punya masalah Kebetulan dengan pengundangan saya bisa, saya lakukan itu Jadi, tidak terfokus dalam hal menjadi gambarnya tidak ada, misalnya tidak ada Apa yang saya lakukan ini? Ya ini emang saya, 7 tahun ini Dan memang sudah terbiasa dengan seperti itu Kalau saya tidak mampu, ya saya mungkin tidak mampu Kalau bukan, perlunangan saya Tapi selama itu menjadi perlunangan saya Silahkan masyarakat menampilkan saya dalam hal positif Seperti apa yang saya bisa bantu Supaya kefoksi anda, supaya kefoksi saya Nah, kalau kalian berikutnya Sebetulnya, tapi ada bilang bahwa Sudah terbiasa dengan masyarakat Sebetulnya, bergurus hal itu seperti apa semua? Rantar belakang Orang kaya kan? Atau memang itu bagi masyarakat? Nah, Alhamdulillah ya Segala sesuatu orang kan tidak ada proses Menentukan dewasa kami dan lain-lain Kebetulan saya itu Dulu itu tidak apa-apa Saya pernah menjadi supir Saya pernah menjadi seler sepanji yang dari luar Saya pernah berjualan lurek Dan lain-lain untuk meneliti Anak istri saya Lalu ketika ini Ini saya punya keyakinan Bahwa segala sesuatu itu Allah mengatur dengan segala pertanyaan yang maha baik Makanya Kenapa saya selalu Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bersaingan di daerah Nah, Allah menentunya Alhamdulillah Dari hitungan apa-apa Menjadi pengusaha Dan ketika masuk ke dalam dunia Dua berganti dan suatu lainnya Dua berganti dan ketika sekarang Sekarang mencapankan Makin berlipat suaranya Kalau melihat kepada saya Lalu menjadinya saya kebaikan diri Alhamdulillah Jadi itu segala saya nikmatin aja Nikmatin ini adalah bagian berbanyakan itu Kalau kejar kita lagi lelah Lagi-lagi tetap dengan kesadaran Lagi saya selalu berlipat Lagi saya selalu berlipat Jadi anda tahu kondisi masyarakat Karena melalui itu Iya Saya pernah tidak membeli rokok Akan merasa yang ngepeng Dulu ya Tapi apabila orang semua berkeluar Biasanya itu Alhamdulillah sekarang Ini selalu berubah Yang kebaikan di masyarakat Dan nantinya tidak tahu Siapa sebenarnya yang paling terpengaruh Dalam perjalanan budur istri Yang paling berpengaruh Ini sisi saya Ya Tentunya Di atas ibu saya Bapaknya saya Kalau itu pas saya sudah muda Dia terpengaruh Dulu saya sekolah ganjil banget Bapaknya sekolah Jadi sebetulnya Dua kali tidak sekolah Ketika Itu bapak saya yang membutuhkan saya banget Ya Lalu Dalam perjalanan Selalu dengan Terima support Dari orang tua Yang diselesaian Apapun saya diterima Apa adanya Kalau diselesaian Selalu diselesaian Sampai akhirnya Lalu dengan segala perjuangan Yang tidak dikira-kira itu Biasanya gak sih Dede Terima kasih Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih